Pembelian kapal frigat dari Turki oleh Indonesia merupakan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan modernisasi armada angkatan laut. Di tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil, Indonesia merasa perlu mempercepat akuisisi alat sisa canggih untuk memastikan kesiapan militernya. Frigat Istanbul Plus dari Turki dipilih sebagai bagian dari rencana ini yang menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritimnya. Kapal frigat ini dengan teknologi yang muhtahir diharapkan akan mempunyai memperkuat daya saing TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman di kawasan terutama di Laut Cina Selatan. Namun di balik langkah ini, beberapa analisis melihat tren penurunan dalam jumlah posisi alat sisa oleh Indonesia. Meskipun ada beberapa pembelian besar seperti frigat tipe 31 dan juga PP Apollo tahun di Refel dari Italia, tren ini menunjukkan kecenderungan untuk memilih opsi yang lebih hemat biaya. Frigat Istanbul Plus dianggap sebagai pilihan yang tepat, di tengah keterbatasan anggaran meski spesifikasi kapal ini dinilai tidak sebanding dengan frigat yang lebih mahal seperti Frigat Frame. Meskipun jumlah akuisisi alat sisa mengalami penurunan, pembelian frigat ini tetap memberikan dampak positif bagi modernisasi TNI Angkatan Laut. Dengan hadirnya kapal-kapal baru seperti Istanbul Plus, TNI Angkatan Laut dapat meningkatkan kemampuan operasionalnya secara signifikan. Meskipun kapal ini mungkin tidak sekuat kelas-kelas kapal yang lebih mahal, kemampuannya dalam pertahanan udara, anti-kapal dan anti-kapal selam tetap memberikan peningkatan yang berarti bagi TNI Angkatan Laut. Dalam situasi geopolitik yang dinamis, hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Tren penurunan pembelian juga dapat dilihat dari pilihan Indonesia terhadap PPA Polotor di Rafale yang dianggap lebih ekonomis dibandingkan dengan pembelian frigat bergengsi lainnya. Kapal ini, meski bukan dari valian full combat seperti Frem, tetap dianggap memiliki kemampuan yang baik dan cocok untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut dirancang dengan teknologi modern yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan operasional Angkatan Laut Indonesia. Keputusan untuk memilih varian ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang dihadapi. Di sisi lain, beberapa pihak menilai bahwa penurunan tren pembelian ini bukan hanya masalah anggaran tapi juga bagian dari strategi jangka panjang Indonesia. Dengan fokus pada efisiensi biaya, Indonesia dapat memanfaatkan anggarannya untuk mengakui sisi lebih banyak valusista dalam jumlah yang cukup. Strategi ini memungkinkan TNI Angkatan Laut untuk secara perlahan meningkatkan kemampuan tanpa harus menghadapi kendala anggaran yang besar dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren pembelian mengalami penurunan, modernisasi TNI Angkatan Laut tetap berjalan. Pada kesimpulannya, meskipun ada tren penurunan dalam jumlah maupun kualitas alutsista, Indonesia tetap berhasil meningkatkan kapasitas pertahanan maritimnya. Frigat seperti dari Turki bersama dengan kapal lainnya akan memberikan dorongan besar bagi TNI Angkatan Laut. Langkah-langkah ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga kedaulatannya di perairan regional dan bersaing dengan kekuatan maritim lainnya di Asia Tenggara. Keterbatasan anggaran pada akhirnya tidak bisa menghalangi Indonesia untuk terus memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim yang disegani. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!